Buat yang laki-laki, ada berapa banyak baju dan barangmu yang berwarna pink? Mungkin dikit banget atau malah nggak ada? Ya, merah muda emang diasosiasikan sebagai warna yang feminin. Ini terasa banget, terutama di pakaian. Di mana warna seringkali digolongkan berdasarkan ekspresi gender. Tapi, dulu pink pernah dipandang sebagai warna yang maskulin. Kira-kira kapan dan diterapkan di masyarakat mana? Di Newsroom 63B kali ini kita akan bahas sejarah warna pink dan perubahannya dari warna maskulin ke feminin. Silahkan subscribe Youtube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Editor buku dan kurator pameran Valerie Steele pernah bilang, masyarakatlah yang menentukan makna dari sebuah warna. Ya bener juga, warna nggak pernah bebas dari kesan atau persepsi. Tiap warna juga menghasilkan respon psikologis yang berbeda-beda. Kuning dianggap sebagai warna yang penuh energi dan kehangatan. Hijau identik dengan alam dan sensasi yang menenangkan. Sementara putih dianggap sebagai simbol kesucian, dan hitam dianggap sebagai warna yang elegan. Gimana dengan pink atau merah muda? Masyarakat modern mengasosiasikan pink sebagai warna yang feminin atau identik dengan perempuan. Kita sering lihat di toko baju, toko mainan, atau toko buku, produk-produk yang dijual dibagi berdasarkan ekspresi gender, di mana yang berwarna pink ditujukan untuk konsumen perempuan. Atau pernah nggak nonton video gender reveal party? Acara ini bertujuan mengungkap jenis kelamin bayi yang masih dalam kandungan. Kalau bayinya laki-laki akan disimbolkan warna biru, kalau bayinya perempuan akan disimbolkan warna pink. Tapi asosiasi kayak gitu sebenarnya baru terbentuk pada awal abad ke-20. Pada masa-masa sebelumnya banyak kelompok yang mengasosiasikan pink sebagai warna laki-laki. Kita kenalan sama Leon Battista Alberti, arsitek legendaris asal Italia yang pernah memperkenalkan teori warna pada tahun 1432. Di situ dia mendeskripsikan pink sebagai warna yang maskulin. Alasannya pink dianggap sebagai warna yang tegas, keras, jadi cocok sama jiwa laki-laki. Terus warna pink cocok sama coklat atau warna rambut mayoritas pria di Eropa. Menurut teori lain, pink dipandang maskulin karena turunan dari warna merah yang melambangkan gairah dan agresivitas. Makanya dulu pria dewasa dianggap cocok pakai warna merah, sementara anak laki-laki cocoknya pakai warna pink. Joe B. Pauletti adalah profesor Universitas Maryland Amerika Serikat yang pernah nulis buku Pink and Blue, Telling the Girls and the Boys in America. Di situ dia menceritakan bahwa sepanjang abad ke-19, pakaian pria di Amerika didominasi warna-warna cerah seperti pink, putih, atau ungu. Sedangkan pada tahun 1927, majalah Times melaporkan warna pink pernah mendominasi toko pakaian pria di Amerika. Oke, itu kalau di barat. Kalau di wilayah lain, masyarakat India dan Cina kuno konon gak mengasosiasikan pink dengan ekspresi gender, tapi status sosial. Soalnya waktu itu cuma orang kaya yang bisa pakai barang berwarna pink. Karena pewarna kain merah harus diimpor dari Asia Tengah atau Amerika Selatan. Kemudian di Jepang, bunga sakura yang mekar dan berwarna pink merupakan simbol kesatria muda yang maju berperang demi meraih status kesatria sejati. Nah, gak ada jawaban yang pasti soal kenapa warna pink diasosiasikan dengan kesan feminin. Ada versi yang bilang pas caperang dunia kedua, produsen busana ingin lebih banyak menjual baju anak tapi pakai kode warna, biar produksinya lebih terjangkau dan pemasarannya juga lebih gampang. Pada 1920-an, tos serba besar di AS belum bisa kompak soal hal ini. Sebagian masih menjual baju pink untuk anak laki-laki. Nah, pada tahun 1950-an, mereka mulai kompak. Baju anak-anak mulai dibedakan berdasarkan warnanya, di mana baju berwarna pink dikhususkan untuk anak perempuan. Faktor lain berkaitan dengan pakaian Memi Eisenhower, istri Presiden AS Dwight Eisenhower. Pada malam inaugurasi tahun 1953, Memi memakai gaun berwarna pink. Koran-koran langsung memujinya. Warna itu dianggap membuat Memi terlihat lebih anggun dan feminin. Apalagi selama Perang Dunia Kedua, para perempuan harus bekerja di pabrik dan gaya berbusananya jadi sangat simpel. Gaun Memi dianggap sebagai angin segar dan kemudian jadi rujukan banyak perempuan. Nah, kalau menurut Paul Letty, masih dari bukunya Pink and Blue, perubahan yang signifikan baru terjadi tahun 1970-an. Menurut temuannya, kala itu tos serba Sears menampilkan baju wanita berwarna pink selama 2 tahun berturut-turut. Sears ga nyangka kebijakannya bakal mendorong tren baru. Pada era 80-an, bayi perempuan juga mulai banyak dipakaikan baju dan pernak-pernik berwarna pink. Tren tersebut berlangsung sampai sekarang. Tapi bukan yang ga bisa berubah atau ga ada yang mengkritik. Berbagai kalangan menilai udah ga jaman mengkotak-kotakan warna berdasarkan gender. Kayo Gember, Prof. George Washington University, memandang fashion sebagai ruang performatif. Menurutnya, hari ini kita bisa memakai fashion pink ala Barbie, terus besoknya pake celana obrol yang santai dan maskulin. Mau laki-laki atau perempuan? Ya silahkan saja. Ga perlu malu atau gengsi. Coba share warna favoritmu di kolom komentar dan pendapatmu soal warna pink. Terima kasih sudah nonton Newsroom 63B sampai habis. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Bye!